Zua Wen bertanya-tanya mengapa Kepala Istana Jing Yun dan Yao Xiang Jun berkata mereka belum pernah mendengar tentang Mo Yan Wushang. Mengganti namanya. Zua Wen segera memikirkan detailnya. Mo Yan Wushang pasti telah mengubah namanya setelah bergabung dengan Istana Enam Keinginan. Itulah sebabnya Kepala Istana Jing Yun dan Yao Xiang Jun berkata mereka belum pernah mendengar tentangnya. Zua Wen memercayai Kepala Istana Jing Yun dan Yao Xiang Jun. Dia tahu bahwa mereka tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya tentang Mo Yan Wushang. Ngomong-ngomong, Tan Kei adalah murid tertua di Istana Hasrat Harum. Sebaiknya kau jangan main-main dan biarkan dia keluar. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah. Wanita berpakaian putih itu menatap Tan Kei yang tertekan oleh phagocytosis dan terbaring di tanah dengan hanya kepalanya yang terbuka, dan berkata dengan acuh tak acuh. Zua Wen mengangguk. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyingkirkan segel pemakan. Di sisi lain, Tan Kei terhuyung-huyung keluar dari tanah dalam keadaan menyedihkan. Dia kemudian menatap Zua Wen dengan ketakutan di matanya. Pemuda berpakaian putih di depannya tampak muda, tetapi dia sangat kuat. Tan Kei mengira Zua Wen adalah monster tua yang datang ke Istana Enam Keinginan sebagai tamu, jadi dia takut padanya. Kilan Junior, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Tan Kei menangkupkan kedua tangannya dan berkata pada Kilan. Kilan tersenyum dan berkata, Senior Tan Kei, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat pergi terlebih dahulu. Saya tidak akan mengantar Anda. Tan Kei tidak menanggapi kata-kata Kilan, tetapi buru-buru meninggalkan taman. Mata Zua Wen berbinar, dia diam-diam waspada terhadap Tan Kei. Baru saja, dia mempermalukan Tan Kei. Dia takut Tan Kei tidak akan melepaskannya begitu saja. Kilan tampaknya telah membaca pikiran Zua Wen dan berkata sambil tersenyum, Kakak Senior, jangan khawatir. Istana Enam Keinginan tidak melarang perkelahian. Pertarungan satu sama lain dapat ditemukan di mana-mana. Jika Anda kalah dari musuh, selama tidak ada yang mati, Enam Master Istana Agung tidak akan peduli. Dan aku tahu karakter Tan Kei. Meskipun dia sedikit sok penting, dia juga orang yang mampu menerima kekalahan. Dia hanya akan kembali dan merenung, tidak memikirkan bagaimana cara menghadapimu. Mata Zua Wen tampak aneh. Dia tidak menyangka Kilan akan mengatakan ini. Jika apa yang dikatakan Kilan benar, maka kekhawatirannya memang tidak perlu. Terlebih lagi, setelah Tan Kei pergi, kecuali ketakutan di matanya, tidak ada emosi lain. Memikirkan hal ini, Zua Wen menemukan bahwa suasana di antara para murid Istana Enam Keinginan itu bagus. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada apa yang disebut 10 sekte di domain Brahma Agung. Ngomong-ngomong, Kakak Senior ini kelihatannya tidak asing. Aku ingin tahu murid Istana yang mana. Pada saat ini, semua orang di taman juga telah pergi. Hanya Zua Wen dan wanita berpakaian putih yang tersisa. Zua Wen tidak berdiri di hadapan wanita berpakaian putih itu. Ia duduk di hadapan wanita berpakaian putih itu dan berkata, Namaku Long Wen. Aku bukan dari Istana Enam Keinginan. Aku datang bersama Kepala Istana Jing Yun. Tujuanku adalah menggunakan Danau Surgawi Enam Keinginan untuk menerobos hambatanku saat ini. Wanita berpakaian putih itu menatap Zua Wen dengan aneh dan berkata dengan suara berat, Kamu dibawa ke sini oleh bibi bela diri Jing Yun. Dan Anda berencana untuk menggunakan Danau Surgawi Enam Keinginan. Apakah ada masalah? Zua Wen menatap wanita berpakaian putih itu dengan heran dan bertanya. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Danau Surgawi Enam Keinginan adalah tempat yang sangat penting di Istana Enam Keinginan. Bahkan murid Istana Enam Keinginan yang paling menonjol pun mungkin tidak memenuhi syarat untuk berendam di Danau Surgawi Enam Keinginan. Bagaimanapun juga, kau adalah orang luar, jadi... Tidak bisakah aku dijamin oleh Master Istana Jing Yun. Zua Wen punya firasat buruk. Ini seharusnya berhasil setengah tahun yang lalu. Namun, sejak Kepala Istana Istana Hasrat keluar dari pengasingan, persyaratannya menjadi sangat ketat. Siapapun yang ingin memasuki Danau Surgawi Enam Hasrat harus lulus ujian yang diperlukan. Jika tidak, bahkan murid-murid jenius Istana Enam Hasrat pun bisa melupakan keinginan untuk masuk. Adapun orang-orang yang direkomendasikan oleh Kepala Istana lainnya, pada dasarnya mereka tidak memiliki kesempatan, kata wanita berpakaian putih itu. Wajah Zua Wen sedikit jelek. Dia pikir dia pasti bisa memasuki Danau Surgawi Enam Keinginan kali ini. Dia tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Ini benar-benar bencana yang tak terduga. Terima kasih atas pengingatmu. Bolehkah aku tahu namamu? Zua Wen menangkupkan tinjunya ke arah wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, Nama ku Kilan. Aku adalah murid tertua di Istana Hasrat. Aku masih harus berterima kasih kepada Saudara Long karena telah muncul dan mengusir pria menyebalkan itu, Tan Kai. Zua Wen melambaikan tangannya. Dia tidak bermaksud begitu. Momomomong, bolehkah aku mendapat kehormatan bertemu dengan orang yang memainkan lagu itu? Setelah mengobrol sebentar, Zua Wen melanjutkan pertanyaannya. Wajah cantik Kilan membeku. Ia langsung berkata dengan serius, Kakak Long, aku lihat kau orang baik. Aku rasa sebaiknya kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah. Aku tidak akan memberitahumu tentang orang yang memainkan lagu itu. Masalah ini tidak hanya terkait dengan keselamatanmu, tetapi juga keselamatanku. Aku harap Kakak Long bisa memaafkanku. Zua Wen mengerutkan kening. Ia mulai menyadari ada yang tidak beres. Dari kata-kata Kilan, ia dapat mengetahui bahwa orang yang sebenarnya memainkan lagu itu sedang dalam situasi yang buruk. Meskipun Zua Wen sangat cemas, dia tidak kehilangan ketenangannya. Karena Kilan mengatakan ini sangat serius, jelas bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Selain itu, jika dia mengungkapkan terlalu banyak emosinya, dia takut Kilan akan curiga. Meskipun Kilan tidak terlihat memiliki temperamen yang buruk, bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia dan Kilan bertemu. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan terlalu banyak hal penting. Hei hei, aku hanya penasaran. Karena nona Kilan tidak bisa berkata lebih banyak, aku tidak akan bertanya lagi. Long ini akan pergi dulu. Zua Wen menangkupkan tinjunya ke arah Kilan, bangkit dan pergi. Kilan menata punggung Zua Wen yang menjauh, dan matanya yang indah menampakkan ekspresi aneh. Setelah kembali ke Istana Hasrat, Kepala Istana Jing Yun dan Yao Xiang Jun sudah kembali. Namun, keduanya tampak tidak baik-baik saja. Zua Wen, kemana kamu pergi? Kepala Istana Jing Yun melihat Zua Wen, dan raut wajahnya sedikit tenang. Oh, aku pergi jalan-jalan. Ketua Istana, kulihat kulitmu tidak terlihat bagus. Mungkinkah terjadi sesuatu? Tanya Zua Wen. Kepala Istana Jing Yun mendesah pelan. Wajahnya menunjukkan ekspresi bersalah, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Tuanku keluar dari pengasingan, dan dia bahkan membuat langkah berani dan tegas untuk menata kembali Istana Enam Keinginan. Awalnya, bibi bela diri telah merekomendasikanmu kepada Tuanku untuk pergi ke Danau Surgawi Enam Keinginan, tetapi Tuanku, Yao Xiang Jun berkata dengan agak susah payah. Zua Wen tersenyum tipis. Dia sudah mendengar hal ini dari kilan, jadi dia tidak menyalahkan Kepala Istana Jing Yun. Bagaimanapun, Istana Enam Keinginan masih dikuasai oleh Istana Keinginan. Zua Wen, aku benar-benar minta maaf. Sebelumnya, aku berjanji akan membiarkanmu memasuki Danau Surgawi Enam Keinginan, tetapi sekarang aku harus mengingkari janjiku. Kata Kepala Istana Jing Yun dengan sedikit malu. Zua Wen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Karena aku tidak bisa memasuki Danau Surgawi Enam Keinginan, lupakan saja. Aku tidak perlu memasuki Danau Surgawi Enam Keinginan. 2442. Tes. Tes macam apa itu? Zua Wen telah mendengar tentang ujian itu dari kilan, tetapi dia tidak tahu apa itu. Meskipun dia mengatakan itu baik-baik saja, dia tetap merasa sayang untuk menyanyiakan kesempatan untuk memasuki Danau Surgawi Enam Keinginan. Saya tidak begitu yakin tentang ujian itu. Ujian itu diselenggarakan oleh Master Istana Hasrat. Anda akan tahu saat memasuki Danau Surgawi Enam Hasrat, kata Master Istana Jing Yun. Kapan Danau Surgawi Enam Keinginan akan dibuka? Tanya Zua Wen. Sebentar lagi, hanya tinggal setengah bulan lagi. Jika waktunya tiba, aku akan membawamu ke Istana Hasrat. Selain itu, lima istana lainnya juga akan memilih beberapa murid yang luar biasa untuk memasuki Danau Surgawi Enam Hasrat untuk mengikuti ujian. Jika waktunya tiba, aku akan memberikan salah satu tempat kepadamu, kata Kepala Istana Jing Yun. Mendengar ini, Zua Wen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Istana Jing Yun. Terima kasih atas perhatianmu, Kepala Istana. Selama periode waktu berikutnya, Zua Wen pada dasarnya tinggal di kamar yang diatur oleh Kepala Istana Jing Yun. Pada saat yang sama, ia sesekali keluar untuk menanyakan tentang lagu, Burung Phoenix Jantan Mencari Burung Phoenix Betina. Namun yang membuatnya tak berdaya adalah selain mendengarkan, Seekor Phoenix Jantan Mencari Phoenix Betina, di Taman Kilan, dia tidak punya petunjuk lain. Zua Wen juga menaruh harapannya pada pembukaan Danau Surgawi Enam Keinginan dalam waktu setengah bulan. Ia percaya bahwa dengan bakat Moyan Wu Sang, ia pasti akan menjadi pusat perhatian di Istana Enam Keinginan. Ketika Danau Surgawi Enam Keinginan dibuka, Moyan Wu Sang juga harus berpartisipasi. Pada saat itu, ia mungkin dapat bertemu dengan Moyan Wu Sang. Setengah bulan kemudian, Istana Enam Keinginan menjadi sangat ramai. Banyak murid Istana Enam Keinginan berkumpul di alun-alun besar di luar Istana Keinginan. Mereka semua tahu bahwa pintu masuk ke Danau Surgawi Enam Keinginan akan segera dibuka. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Danau Surgawi Enam Keinginan, ada para jenius yang mewakili istana mereka. Mereka juga ada di sini untuk bersorak. Saya tidak menyangka peraturan di Danau Surgawi Enam Keinginan akan berubah. Sebenarnya ada ujian untuk masuk. Kali ini, setiap istana hanya memiliki dua tempat. Saya rasa senior Yao Xiangjun dan senior Yun Maozhe dari Istana Keinginan dapat lulus ujian. Senior Qilan dari Istana Keinginan tidak lemah. Dia juga punya peluang bagus. Huff, apakah kamu sudah lupa tentang senior Tan Kei dari Istana? Dia juga seorang pesaing yang sangat bagus. Banyak pengikut berkumpul di luar alun-alun Istana Keinginan dengan penuh semangat mendiskusikan ujian Danau Surgawi Enam Keinginan. Ada juga banyak murid yang menyesal karena tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian ini. Mereka semua ingin bekerja keras agar dapat mengikuti ujian ini di masa mendatang dan memasuki Danau Surgawi Enam Keinginan sekaligus. Waktu berlalu perlahan di tengah-tengah diskusi banyak murid. Tak lama kemudian, aliran cahaya menyapu dari lima istana lainnya dan muncul di tengah alun-alun. Lima aliran cahaya muncul di tengah alun-alun, menarik perhatian semua orang. Kelima aliran cahaya ini adalah murid dari lima istana lain yang telah memperoleh kuota, kecuali Istana Kehendak. Zhuo Wen berdiri di belakang Master Istana Jingyun. Di sampingnya ada murid perempuan lain dari Istana Hasrat, namanya Yuan He, dan dia adalah murid tertua Istana Hasrat. Kultifasinya berada di sekitar tahap tengah langkah ke-8 Langit Hampah. Namun, Yuan He ini sangat menyukai Zhuo Wen. Pandangannya terhadap Zhuo Wen selalu dipenuhi dengan penghinaan dan hinaan. Zhuo Wen tahu mengapa Yuan He memiliki ekspresi seperti itu. Itu terutama karena dia, orang luar, telah merebut kuota dari Istana Hasrat. Selain itu, kultifasinya hanya di puncak langkah ke-7 Langit Void. Oleh karena itu, Yuan He sangat tidak senang dengannya. Selain Yuan He, ada beberapa murid Istana Hasrat lainnya yang telah mencapai langkah ke-8 Langit Hampah. Namun, kedatangan Zhuo Wen langsung menduduki salah satu kuota. Yuan He, kakak perempuan tertua, tentu saja tidak senang dengan orang luar ini yang telah merebut kuota adik perempuan junior lainnya. Zhuo Wen terlalu malas untuk memperhatikan tatapan Yuan He. Sebaliknya, dia menatap ke-4 Kepala Istana lainnya dengan penuh minat. Kepala Istana Jing Yun telah memberitahunya tentang 6 Kepala Istana dari Istana 6 Keinginan. Oleh karena itu, pada dasarnya dia mengenal 4 Kepala Istana. 6 Kepala Istana dari Istana 6 Keinginan semuanya adalah wanita. Pada saat ini, tatapan Zhuo Wen jatuh ke Istana Hasrat Wangi. Kepala Istana dari Istana Hasrat Wangi bernama Siang Lan. Dia adalah seorang wanita muda yang menawan dengan tubuh yang sangat seksi. Alasan mengapa tatapannya tertuju pada Istana Hasrat Harum adalah karena dia melihat seorang kenalan di sana. Salah satu dari dua orang yang berdiri di belakang Kepala Istana Siang Lan memang pandai bicara. Namun, Zhuo Wen menemukan bahwa orang itu sebenarnya adalah kenalannya, Zhuo Wen. Zhuo Wen sebelumnya mengatakan bahwa dia adalah murid Istana Hasrat Wangi. Namun, kultifasinya tidak tinggi dan bakatnya biasa saja. Pada dasarnya mustahil baginya untuk dipilih untuk berpartisipasi dalam ujian. Mungkin karena merasakan tatapan Zhuo Wen, Zhuo Wen melirik Zhuo Wen dan segera menundukkan kepalanya. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Sebaliknya, Tangkailah yang menyeringai dan menatap mata Zhuo Wen tanpa sedikitpun rasa takut. Zhuo Wen menyipitkan matanya. Selama setengah bulan terakhir, Tangkai memang tidak datang untuk membalas dendam. Zhuo Wen mengira bahwa Tangkai semurah hati yang dikatakan kilan. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar datang untuk mencari Zhuo Wen. Jelas, Tangkai tahu bahwa Zhuo Wen memiliki hubungan dengannya. Oleh karena itu, dia dengan paksa memanggil Zhuo Wen untuk berpartisipasi dalam ujian. Adapun Zhuo Wen, dia tidak tahu apa yang direncanakan orang ini. Selain itu, dia juga melihat kilan di tim Istana Tingyu. Ketika tatapan Zhuo Wen tertuju, yang terakhir tersenyum tipis dan menyapanya. Tepat saat para murid dari lima istana utama saling memandang, terdengar suara langkah kaki dari Istana Tingyu. Seketika, tiga sosok berjalan keluar. Orang yang memimpin adalah seorang biarawati Tao yang mengenakan jubah putih tanpa cacat dan rambutnya diikat sanggul. Biarawati Tao itu memegang pengocok ekor kuda di tangannya. Dia tampak tanpa noda, seperti bunga teratai putih yang muncul di hadapan semua orang, memberi mereka perasaan segar. Meskipun penampilan biarawati Tao itu hanya bisa dianggap biasa saja, namun temperamennya menambahkan kecantikan yang tak terlukiskan padanya. Banyak murid di alun-alun tercengang olehnya. Biarawati Tao berjubah putih ini adalah kepala Istana Tingyu, Wu Jue. Karena dia menyendiri sepanjang tahun dan tidak keluar dalam waktu lama, sebagian besar murid Istana Enam Keinginan belum pernah melihatnya. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka benar-benar tercengang. Bahkan Zuawan merasakan matanya berbinar saat melihat biarawati Tao itu. Di belakang Wu Jue ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Mereka hanyalah sepasang anak laki-laki emas dan gadis Diok. Wanita cantik itu tentu saja tidak asing bagi Zuawan. Dia adalah Yao Xiangjun. Adapun lelaki tampan itu, Zuawan belum pernah melihatnya sebelumnya. Lelaki tampan ini mengenakan jubah ungu dan memiliki rambut panjang yang menjuntai di bahunya. Ia memiliki temperamen yang jahat. Itu kakak senior Yun Maose. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Kakak senior Yun Maose masih sangat luar biasa dan tampan. Saat lelaki rupawan ini muncul, Zuawan terdiam mendengar banyaknya kultifator wanita yang tergila-gila di sekitar alun-alun meneriakan nama-nama dan kata-kata yang sangat memalukan, menyebabkan Zuawan terdiam tak bisa berkata apa-apa dalam hatinya. 2443 Yun Maose masih suka menjadi pusat perhatian. Tan Kei bergumam pada dirinya sendiri, tampak sedikit tidak senang. Pada saat ini, tatapan Yun Maose tertuju pada Yao Xiangjun yang berada di sampingnya. Ia mengira pakaiannya hari ini akan menarik perhatiannya, tetapi ia tidak menyangka bahwa Yao Xiangjun bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, mata indahnya tertuju pada kepala istana Jing Yun. Hmm. Yun Maose sedikit mengernyit. Sejak Yao Xiangjun kembali, dia merasa aneh. Saat itu, dia dan Yao Xiangjun adalah murid paling menonjol di istana Hasrat. Hubungan mereka tidak buruk. Meskipun mereka bukan rekan Dao, mereka cukup dekat. Dulu, mereka berdua adalah anak emas dan gadis Giyok yang dikira para murid istana enam keinginan akan menjadi sahabat Dao. Namun, sejak Yao Xiangjun kembali, dia bersikap dingin padanya. Biasanya, mereka hanya berbicara beberapa patah kata. Yun Maose mengikuti arah pandangan Yao Xiangjun dan mendarat di sisi kepala istana Jing Yun. Dia segera melihat Zhuo Wen berdiri di belakang kepala istana Jing Yun dengan pakaian putih. Yun Maose pernah mendengar tentang pemuda berpakaian putih ini. Dikatakan bahwa pemuda ini menyelamatkan nyawa master istana Jing Yun di alam rahasia Pil Dewa. Demi membalas budi pemuda ini, kepala istana Jing Yun telah mengusulkan kepada Wu Jue agar membiarkan pemuda ini memasuki danau surgawi enam keinginan. Namun, Wu Jue menolaknya. Sekarang pemuda ini sudah ada di sini, sepertinya dia ingin membiarkan pemuda ini ikut serta dalam ujian. Sepertinya adik perempuanku telah tersihir oleh bajingan kecil ini. Yun Maose melihat tatapan Yao Xiangjun sesekali jatuh pada Zhuo Wen. Wajahnya sedikit muram, dan tatapannya ke arah Zhuo Wen sedikit tidak bersahabat. Zhuo Wen juga memperhatikan tatapan Yao Xiangjun. Dia menganggup pada Yao Xiangjun secara simbolis. Tepat saat dia hendak menarik kembali tatapannya, dia merasakan tatapan yang tidak biasa. Kemudian, dia menatap tatapan tidak bersahabat Yun Maose di sisi lain Wu Jue. Dia memperlihatkan ekspresi merenung. Dia bisa menebak secara kasar mengapa Yun Maose bersikap bermusuhan terhadapnya. Setelah Wu Jue tiba, lima kepala istana lainnya menangkupkan tangan dan menyambutnya. Wu Jue menganggup dan melirik Zhuo Wen, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Kalian berlima, aku mengubah peraturan danau surgawi enam keinginan tanpa izin. Kalian berlima tidak akan keberatan, kan? Kata Wu Jue dengan tenang. Meski perkataan Wu Jue ditujukan untuk diskusi, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Selama itu adalah keputusan yang dibuat oleh kepala istana Wu Jue, tentu saja kami tidak akan keberatan. Siang Lan, kepala istana dari istana Siang Desire, berkata sambil tersenyum. Kepala istana yang lain juga menangkupkan tangan mereka sebagai tanda terima kasih. Meskipun kepala istana Jing Yun sedikit tidak puas, situasi saat ini sudah tidak dapat dilakukan lagi, jadi dia tidak dapat berkata apa-apa. Dia hanya menatap Zhuo Wen dengan pandangan meminta maaf. Zhuo Wen tersenyum tipis, memberi isyarat bahwa kepala istana Jing Yun tidak perlu mengambil pusing hal itu. Karena tidak ada yang keberatan, aku akan langsung ke intinya. Di masa depan, kualifikasi untuk memasuki danau surgawi enam keinginan akan sama. Terlepas dari apakah itu murid istana enam keinginan, tetua atau master istana, jika kau ingin masuk, kau harus lulus ujian, kata Wu Jue samar-samar. Kepala istana Wu Jue, ujian apa ini? Kepala istana Jing Yun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Jue tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Sosok ramping perlahan berjalan keluar dari pintu gelap istana Yi Yi. Sosok ramping ini anggun dan anggun. Hanya dengan melihat sosoknya, orang bisa tahu bahwa wanita ini benar-benar wanita cantik. Sayang sekali wanita ini tidak mengenakan gaun mewah. Sebaliknya, dia mengenakan pakaian rami tua. Dia bertelanjang kaki saat dia berjalan perlahan. Saat wanita itu akhirnya muncul di hadapan semua orang, alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan ada beberapa murid yang menunjukkan ekspresi ngeri. Bahkan Zhuo Wen mengerutkan kening ketika dia melihat wanita ini yang muncul dari pintu istana Yi Yi. Dia menunjukkan sedikit kengerian. Wanita berpakaian rami ini memiliki tubuh ramping dan tubuh yang sempurna. Namun, dia tidak memiliki wajah. Wajahnya tidak memiliki ciri-ciri wajah apapun. Dia tidak memiliki mata, hidung, mulut, atau telinga. Dia bahkan tidak memiliki rambut. Tentu saja, jika diperhatikan dengan saksama, mata dan mulut wanita ini dijahit dengan benang tipis. Hidung dan telinganya dipotong. Namun, jahitannya terlalu mulus. Oleh karena itu, sekilas, dia tampak seperti orang tanpa wajah. Saat Zhuo Wen melihat wanita ini, amarahnya meledak di dadanya. Meskipun dia tidak mengenal wanita ini, terlalu kejam memperlakukan wanita seperti ini. Kepala Istana Jing Yun, bagaimana mungkin Istana Enam Keinginanmu begitu kejam menyiksa seorang wanita seperti ini? Zhuo Wen bertanya dengan dingin kepada Kepala Istana Jing Yun. Kepala Istana Jing Yun sedikit mengernyit. Sebelum dia sempat berbicara, Yuan He, yang berada di belakangnya, membalas, dasar orang yang tidak tahu apa-apa. Kamu bahkan tidak tahu siapa orang ini dan berani mempertanyakan Kepala Istana. Apa hakmu untuk mempertanyakan Kepala Istana? Biarku beritahu. Wanita ini adalah seorang tanpa hasrat. Untuk mengolah metode kultivasi tanpa hasrat dari Istana Enam Hasrat, dia memotong perasaan Enam Hasratnya sendiri untuk mengolah metode kultivasi tanpa hasrat hingga mencapai keberhasilan besar. Kau benar-benar mampu menggunakan ini untuk menuduh Master Istana. Yuan He terus mengoceh tanpa henti, mengejek Zuo Wen dari atas sampai bawah. Awalnya, Yuan He sudah sangat tidak senang karena Zuo Wen telah merebut tempat di Istana Hasrat. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan, dia tentu saja tidak akan membiarkan Zuo Wen pergi. Yuan He, sudah cukup. Ini adalah pertama kalinya Long Wen berada di Istana Enam Keinginan, jadi wajar saja jika dia tidak mengetahui hal ini. Setelah Kepala Istana Jing Yun berbicara, Yuan He yang cerewet hanya bisa terdiam tak berdaya. Namun, dia menatap Zuo Wen dengan mata penuh ketidakpuasan. Zuo Wen tidak peduli dengan Yuan He. Sebaliknya, dia menatap Master Istana Jing Yun seolah sedang menunggu penjelasannya. Kepala Istana Jing Yun menganggup ke arah Zuo Wen dan berkata, Yuan He benar. Dia memang orang kedua yang tidak memiliki keinginan dalam waktu yang tak terhitung lamanya di Istana Enam Keinginan. Dia juga mengolah metode kultivasi tertinggi dari Istana Enam Keinginan, metode kultivasi tanpa keinginan. Siapa namanya? Kenapa dia yang kedua? Dari apa yang kau katakan, metode kultivasi tanpa hasrat sangat kuat? Kenapa kultivator lain dari Istana Enam Hasrat tidak mengolah metode kultivasi ini? Ekspresi Zuo Wen melembut saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda juga dapat melihat bahwa metode kultivasi Istana Enam Keinginan dibagi menurut enam keinginan dari tujuh emosi dan enam keinginan dunia fana. Misalnya, metode kultivasi Istana Keinginan harus terputus dari keinginan sebelum mulai berkultivasi. Hal yang sama berlaku untuk lima istana lainnya. Di antara semuanya, metode kultivasi Istana Keinginan adalah yang paling kuat. Kepala Istana Jing Yun menghela nafas pelan dan berkata, Sebenarnya, Istana Enam Keinginan kita memiliki metode kultivasi lain. Metode kultivasi ini berada di atas metode kultivasi enam istana lainnya, yaitu metode kultivasi tanpa keinginan. Leluhur generasi pertama yang mendirikan Istana Enam Keinginan mengolah metode kultivasi tanpa keinginan dan menjadi orang tanpa keinginan. Ia akhirnya berhasil mencapai alam dao dan kemudian meninggalkan delapan surga. Kepala Istana Jing Yun tidak mengatakan kata-kata berikut. Zua Wen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Kepala Istana Generasi Pertama dari Istana Enam Keinginan seharusnya telah pergi ke surga ke-9. 2444 Istana Enam Keinginan kalian sudah berdiri sejak lama, tetapi ini adalah orang tanpa keinginan kedua yang muncul. Mungkinkah tidak ada di antara kalian yang bisa mempraktikkan teknik kultivasi tanpa keinginan? Tanya Zua Wen ragu-ragu. Kepala Istana Jing Yun berkata dengan nada merendahkan diri, Long Wen, mungkin kamu tidak tahu ini, tetapi persyaratan untuk mempraktikkan teknik kultivasi tanpa hasrat sangat tinggi. Banyak Kepala Istana di masa lalu telah mencoba mempraktikkan teknik kultivasi tanpa hasrat, tetapi setelah mereka memutuskan ke-5 indera mereka, mereka meninggal bahkan sebelum mereka dapat mencapai tingkat awal teknik kultivasi tanpa hasrat. Tidak seorang pun pernah berhasil menjadi orang tanpa hasrat. Kau harus tahu bahwa jika kau ingin menjadi orang tanpa hasrat, kau harus mampu mempraktikkan teknik kultivasi tanpa hasrat. Jika tidak, kau akan menjadi cacat. Lagipula, tidak semua orang punya keberanian untuk memotong ke-5 inderanya, karena hal itu sama saja dengan menjadi orang cacat. Mendengar ini, ekspresi Zhuawan berubah. Master Istana Jing Yun benar. Seberapa menakutkan kehilangan ke-5 indera seseorang. Tanpa penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bau, seseorang akan kehilangan kegembiraan menjadi manusia. Itu sangat menakutkan. Zhuawan hanya perlu memikirkannya untuk mengetahui betapa kesepiannya perasaan itu. Memikirkan hal ini, Zhuawan menatap orang tanpa hasrat dengan kagum. Orang ini bersedia menjadi orang tanpa hasrat, jadi dia pasti orang yang berkemauan keras. Siapa nama orang yang tak berhasrat ini? Zhuawan tiba-tiba bertanya. Namanya Wang Yan, dan dia dibawa ke sini oleh Kepala Istana Wujue. Ngomong-ngomong, orang tanpa hasrat ini sudah lama tidak berada di Istana Enam Hasrat, tetapi dia langsung mempraktikkan teknik kultifasi tanpa hasrat. Saya sangat mengaguminya, kata Kepala Istana Jing Yun dengan kagum. Zhuawan mengangguk, tetapi tidak banyak bertanya. Meskipun awalnya dia terkejut dengan orang tanpa hasrat ini, dia merasa jauh lebih tenang setelah mendengar penjelasan Kepala Istana Jing Yun. Kepala Istana Wujue, apakah ujian ini berhubungan dengan orang yang tidak memiliki hasrat? Kepala Istana Xiang Lan bertanya dengan ragu. Kepala Istana Wujue berkata sambil tersenyum, ya, orang tanpa hasrat dapat memanggil Neraka Enam Hasrat. Selama dia dapat bertahan di Neraka Enam Hasrat selama setengah batang dupa, dia akan memperoleh kualifikasi untuk memasuki Danau Surgawi Enam Hasrat. Dia benar-benar bisa memanggil Neraka Enam Keinginan. Kecepatan kultifasi orang tanpa keinginan ini sangat cepat, kata Kepala Istana Jing Yun sambil menyipitkan matanya yang indah. Zhuawan menatap Master Istana Jing Yun dengan bingung dan bertanya, apa itu Neraka Enam Keinginan? Penguasa Istana Jing Yun menenangkan diri dan menjelaskan, Neraka Enam Keinginan adalah neraka yang merampas Enam Keinginanmu. Begitu kau memasuki neraka ini, Enam Keinginanmu akan perlahan-lahan dilucuti. Selain itu, rasa sakit karena kehilangan itu sangat nyata. Rasa sakit seperti ini tidak bersifat fisik, tetapi berada di level jiwa. Rasa sakit seperti ini sangat sulit untuk ditanggung oleh orang biasa. Bukan hanya Master Istana Jing Yun, tetapi semua Master Istana lainnya juga terkejut, dan wajah mereka berubah jelek. Jika kelima Kepala Istana tidak keberatan, aku akan meminta Desireles memanggil Neraka Enam Keinginan sekarang. Meskipun Master Istana Wu Jue masih menggunakan nada bertanya yang sama, dia tidak menunggu kelima Master Istana untuk menjawab dan membentuk segel. Tubuh Desireles yang baru saja keluar bergetar. Segera setelah itu, dia melolong keras dan mengulurkan tangan kanannya. Berlutut dengan satu lutut, dia menepuk tanah dengan tangan kanannya. Tak lama kemudian, Zuawan merasakan kekuatan mengerikan dan tak dikenal memancar dari kedalaman tanah. Tak lama kemudian, ia melihat bayangan muncul dari tanah. Bayangan itu memiliki enam anak tangga. Di dasar anak tangga, api hitam berkobar. Ada juga banyak sosok yang bergoyang dan berjuang tanpa henti. Seolah-olah dasar anak tangga adalah neraka yang tak berujung dan mengerikan. Kali ini, dua belas orang yang berniat memasuki Danau Surgawi 6 keinginan harus tetap berada di anak tangga selama setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Oh benar, saya harus mengingatkan kalian bahwa semakin tinggi kalian menaiki anak tangga, semakin menyakitkan rasanya. Sebaiknya bertindak sesuai dengan kemampuan kalian, kata Kepala Istana Wujue dengan acuh tak acuh. Ekspresi Zuawan berubah, dia mengerti maksud Kepala Istana Wujue. Persyaratannya adalah mereka hanya harus tetap berada di tangga selama setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tidak peduli anak tangga mana yang mereka naiki. Terlebih lagi, dengan peringatan dari Kepala Istana Wujue, orang-orang lainnya pasti akan tetap berada di anak tangga terakhir. Namun, dari sudut pandang Zuawan, setiap anak tangga hanya dapat menampung dua orang. Dengan kata lain, hanya dua orang yang dapat berdiri di anak tangga terakhir. Orang-orang lainnya akan dipaksa untuk memasuki anak tangga berikutnya. Zuawan tahu bahwa kedua belas orang itu pasti harus bertarung untuk mendapatkan posisi terbaik. Namun, Kepala Istana Wujue sudah merencanakan ini. Mata kedua belas murid yang berdiri di belakang masing-masing Kepala Istana berkedip. Jelas, mereka telah menebak kondisi tersembunyi Kepala Istana Wujue. Jelas, itu tidak semudah tinggal di tangga selama setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Mari kita mulai sekarang. Mereka yang memanfaatkan kesempatan pertama akan memperoleh lebih banyak kesempatan. Mengenai kesempatan-kesempatan ini, kalian sendiri yang harus memperjuangkannya. Setelah Kepala Istana Wujue selesai berbicara, kesebelas murid yang berdiri di belakang ke enam Kepala Istana Agung itu terbang keluar dan melangkah ke tangga. Hanya Zuawan yang masih berdiri di belakang Kepala Istana Jingyun, tidak bergerak sedikitpun. Murid-murid lain yang mengelilingi alun-alun segera menjadi riuh. Mereka semua bersorak untuk saudara-saudari senior mereka dari istana masing-masing. Lihat? Apakah bocah nakal dari Istana Keinginan itu menjadi bodoh? Dia sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Apakah dia begitu takut sampai-sampai tidak bisa berjalan? Jangan bicara omong kosong. Dia bukan murid Istana Hasrat. Konon katanya dia orang luar. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk lewat pintu belakang Istana Hasrat, tapi dia meminta Master Istana Jingyun untuk memberinya tempat dalam ujian. Cih, dia sebenarnya orang yang oportunis. Dia tidak punya kemampuan, tapi dia masih perlu mengandalkan koneksi untuk mempermalukan dirinya sendiri. Petik 2 Petik 2 Zua Wen, yang berdiri tak bergerak di samping Master Istana Jingyun, segera menarik perhatian banyak murid di sekitarnya. Setelah itu, serangkaian suara mengejek terdengar. Adapun para murid yang awalnya ingin mendukung Istana Hasrat, mereka semua menundukkan kepala karena malu. Mereka merasa bahwa membiarkan Zua Wen mengikuti ujian atas nama Istana Hasrat hanyalah sebuah aib. Mereka juga tidak punya muka untuk mendukungnya. Long Wen, kau tidak akan bergerak. Kepala Istana Jingyun terkejut melihat Zua Wen tidak bergerak. Namun, Zua Wen berkata dengan tenang, aku benar-benar tidak tertarik dengan pertarungan antara sekelompok junior. Aku akan maju setelah mereka selesai bertarung. Ketika kepala Istana Jingyun mendengar ini, dia sedikit terdiam. Dia berpikir, kamu tidak setua itu, kan? Kamu benar-benar memanggil Yao Xiangjun dan yang lainnya sebagai junior. Dengan kultivasi dan tingkatan Master Istana Jingyun, dia secara alami dapat melihat bahwa usia tulang Zua Wen tidak setua itu. Dia bahkan lebih muda dari murid-murid yang hadir. Dapat dilihat bahwa bakat anak ini terlalu kuat. Namun, kepala Istana Jingyun sangat jelas tentang kekuatan Zua Wen. Jika Zua Wen bergegas maju sekarang, tidak satu pun dari sebelas orang lainnya yang akan menjadi tandingannya. Bahkan Yao Xiangjun dan Yun Mao Zhe, yang paling diunggulkan, tidak akan menjadi tandingannya. Lagi pula, di mata Kepala Istana Jingyun, Zua Wen adalah orang tidak normal yang telah mengalahkan Raja Raksasa. Kepala Istana Jingyun, mengapakan didatmu tidak bergerak sama sekali? Apakah dia takut? Kepala Istana Fei San, yang paling dekat dengan Kepala Istana Jingyun, memandang Zua Wen yang berdiri di belakang Kepala Istana Jingyun dengan niat jahat dan berkata dengan nada mengejek. 2445 Kepala Istana Jingyun tidak peduli dengan keraguan Kepala Istana lainnya. Dia berdiri di sana dengan tenang dan tidak mendesak Zua Wen, juga tidak mengatakan apapun. Kepala Istana yang lain tidak mengatakan apa-apa setelah dicemoh, tetapi ada senyum mengejek di wajah mereka. Jelas, mereka membenci perilaku pengecut Long Wen, yang dipilih oleh Kepala Istana Jingyun. Kepala Istana Wu Jue melirik Zua Wen dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat situasi di neraka enam keinginan. Pada saat ini, Yun Mao Zhe adalah orang pertama yang mencapai tangga. Dia adalah orang pertama yang mendarat di anak tangga pertama. Aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Jelas, dia sedang pamer kepada yang lain. Sepuluh orang lainnya mengetahui kekuatan Yun Mao Zhe. Oleh karena itu, ketika Yun Mao Zhe mencapai langkah pertama, mereka secara sadar menghindarinya. Kekuatan Yao Xiang Jun tidak lebih lemah dari Yun Mao Zhe. Namun, demi menjaga Zurui, dia tertinggal. Zurui menatap Yao Xiang Jun dengan cemas dan buru-buru berkata, Kaka senior, jangan khawatirkan aku. Kalau tidak, kamu tidak akan punya tempat bagus untuk dipilih nanti. Yao Xiang Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, Adik Zu, meskipun aku tidak tahu mengapa kepala istanamu ingin kamu berpartisipasi dalam ujian ini, jika kamu mengandalkan dirimu sendiri, kamu tidak akan dapat lulus ujian ini. Bagaimanapun, kita telah melalui hidup dan mati bersama. Karena kamu bersamaku, tentu saja aku tidak akan mengabaikanmu. Zurui merasa tersentuh dan malu. Dia hanya bisa membiarkan Yao Xiang Jun membimbingnya. Kedua wanita itu dengan cepat mencapai tangga neraka enam keinginan. Kecepatan mereka tidak cepat. Ketika mereka mencapai tangga, sudah ada empat orang di depan mereka. Yun Mao Zhe secara alami menempati langkah pertama. Dia bahkan tidak membiarkan tiga lainnya bertarung untuk separuh langkah pertama lainnya. Dia sangat mendominasi. Meskipun tiga orang lainnya marah, mereka tidak menyerang Yun Mao Zhe. Mereka tahu betul bahwa Yun Mao Zhe tidak mudah dihadapi. Oleh karena itu, mereka bertiga mundur selangkah dan memperebutkan dua tempat di anak tangga kedua. Zua Wen tidak asing dengan ketiga orang ini. Mereka adalah Tan Kai dari Istana Hasrat, Kilan dari Istana Hasrat, dan Yuan He dari Istana Hasrat. Pertarungan antara mereka bertiga berlangsung sangat sengit. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Ketika Yao Xiang Jun dan Zhu Rui tiba di depan tangga, Yun Mao Zhe tersenyum pada Yao Xiang Jun dan berkata, Adik Yao, aku sudah memesan tempat ini untukmu. Kamu tidak perlu bersaing dengan mereka untuk menghindari mengotori tanganmu. Alis Yao Xiang Jun yang panjang dan indah sedikit berkerut saat dia menatap Yun Mao Zhe, yang tatapannya menyala-nyala. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Xiang Jun menghargai niat baik saudara bela diri senior Yun, tetapi saudari bela diri junior Zhu Rui dan aku membutuhkan dua tempat, jadi saudara bela diri senior Yun tidak akan menyisakan satu pun untukku. Setelah mengatakan itu, Yao Xiang Jun dan Zhu Rui melewati Yun Mao Zhe dan menuju peron ketiga. Akhirnya, mereka menempati peron ketiga. Karena kedua belas orang itu belum menentukan posisi mereka, kekuatan neraka enam keinginan belum sepenuhnya dilepaskan. Oleh karena itu, orang-orang di tangga tidak merasakan kekuatan yang merampas ke enam keinginan mereka. Wajah Yun Mao Zhe muram. Ketika dia melihat Yao Xiang Jun dan Zhu Rui berjalan melewatinya, kemarahan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Namun, dia dengan paksa menahan kemarahan ini. Tatapannya yang tidak bersahabat tertuju pada Zhu Wan, yang tidak jauh darinya, yang masih tidak bergerak. Dia hanya seorang pengecut, kata Yun Mao Zhe tanpa ragu sedikitpun. Walaupun perkataan Yun Mao Zhe tidak masuk akal, banyak orang yang hadir tahu bahwa orang yang dibicarakan Yun Mao Zhe tidak lain adalah pemuda berpakaian putih yang berdiri di belakang kepala istana Jing Yun. Zhu Wan melirik Yun Mao Zhe dengan acuh tak acuh. Dalam hatinya, dia menaruh dendam besar pada orang ini. Saat dia bertindak nanti, dia tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang ini. Wah! Sosok yang tampak menyedihkan jatuh dari anak tangga kedua di luar. Semua orang memfokuskan mata mereka dan menyadari bahwa sosok yang tampak menyedihkan ini sebenarnya adalah Yuan Hei dari Istana Hasrat. Di peron kedua, Tan Kai dan Kilan menatap Yuan Hei yang terluka parah dengan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, mereka duduk bersila di peron kedua, tidak lagi memperhatikan Yuan Hei yang tampak putus asa. Begitu Yuan Hei tertembak, platform keempat dan kelima juga direbut oleh murid-murid lainnya. Pada akhirnya, hanya platform ke-6 dan platform pertama di samping Yun Mao Zhe yang tersisa. Mata indah Yuan Hei dipenuhi dengan kesedihan. Dia tahu betul bahwa lukanya tidak ringan. Dia mungkin tidak sebanding dengan salah satu dari sepuluh orang di tangga saat ini. Mencoba merebutnya dari mereka sama saja dengan meminta untuk dipermalukan. Namun, Yuan Hei tidak mau pergi ke platform ke-6 begitu saja. Dia tahu bahwa platform ke-6 adalah yang paling dekat dengan neraka 6 keinginan. Ketika neraka 6 keinginan diaktifkan, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menanggung bebannya. Di panggung ke-6, tidak perlu membakar setengah batang dupa. Yuan Hei bahkan berpikir bahwa dia tidak akan mampu bertahan selama 15 menit. Ketika memikirkan hal ini, mata indah Yuan Hei tertuju pada Yun Mao Zhe yang berada di peron pertama. Ia menggertakkan giginya dan berjalan ke arah Yun Mao Zhe. Ia menangkupkan kedua tangannya dengan sikap yang agak rendah hati dan berkata, Kakak senior Yun, posisimu juga kosong. Bisakah kau memberikannya kepadaku? Yun Mao Zhe melirik Yuan Hei dan tersenyum tipis, Adik junior Yuan Hei, kamu terlalu sopan. Jika kamu menginginkan posisi ini, apa salahnya jika aku memberikannya kepadamu? Hanya saja aku tidak tahan dengan peserta lain dari Istana Hasrat. Orang itu berdiri di sana seperti orang bodoh. Apakah menurutmu adil bagimu untuk bertarung sendirian di sini? Ekspresi Yuan Hei sedikit tidak sedap dipandang. Dia melirik Zhuawan yang masih tidak bergerak di belakangnya dan mendengus dingin, Orang ini benar-benar pengecut. Sungguh sia-sia bagi kepala Istana untuk memberinya tempat. Aku tidak berharap orang ini akan membantuku dengan cara apapun. Yun Mao Zhe tersenyum tipis dan berkata, Adik Yuan Hei, sebenarnya, pengecut ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Minta dia untuk datang ke sini. Selama dia berlutut di hadapanku dan memohon agar aku melepaskan posisi ini, aku akan segera memberikannya kepadamu. Bagaimana menurutmu? Yuan Hei tertegun. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan gembira, Kalau begitu, terima kasih banyak, kakak senior Yun. Setelah mengatakan itu, Yuan Hei bergegas ke sisi Zhuawan. Menurut Yuan Hei, anak ini bahkan tidak berani memperjuangkan jabatan, jadi dia benar-benar pengecut. Meminta pengecut ini untuk berlutut di hadapan Yun Mao Zhe dan memohon jabatan, permintaan ini tidak berlebihan. Dan pengecut ini juga dapat dianggap telah berkontribusi pada Istana Hasrat, jadi mengapa tidak? Jadi dalam hati Yuan Hei, dia merasa bahwa Zhuawan pasti akan menerima lamaran ini. Zhuawan sudah lama mendengar percakapan antara Yuan Hei dan Yun Mao Zhe. Dia mencibir berulang kali dalam hatinya. Namun, ketika Yuan Hei datang kepadanya, dia masih bertanya dengan penuh pengertian, kakak senior Yuan Hei, mengapa kamu tidak pergi dan merebutnya? Kenapa kau kembali lagi? Apa kau mau jadi pengecut sepertiku? Wajah Yuan Hei membeku, menampakkan ekspresi marah, dan dia mendengus dingin, Apakah kamu pikir aku adalah kamu? Sungguh orang yang tidak berguna. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Sekarang, pergilah dan berlututlah di hadapan Yun Mao Zhe dan mohonlah untuk mendapatkan posisi di sisinya. Kau harus melakukannya. Kepala Istana Jing Yun berdiri di tempat dan tidak menghentikannya. Dia tahu betul bahwa Zhuawan memiliki rasa kesopanannya sendiri saat menangani masalah, dan dia tidak perlu khawatir. Sebaliknya, kinerja Yuan Hei sedikit mengecewakannya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Baiklah, saya akan kesana sekarang juga. Di luar dugaan Yuan Hei, Zhuawan setuju dengan mudahnya, lalu dia melewati Yuan Hei dan berjalan mendekat. 2446 Meskipun percakapan antara Zhuawan dan Yuan Hei tidak keras, namun tidak juga lembut. Setidaknya, semua murid di Alun-Alun mendengarnya. Tak lama kemudian, para murid di Alun-Alun tertawa terbahak-bahak saat mereka memandang Zhuawan dengan nada mengejek, yang akhirnya melangkah maju. Seluruh Kepala Istana juga memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka menatap Kepala Istana Jing Yun yang acuh-ta'acuh dengan bingung. Mereka juga tercengang, mengapa Kepala Istana Jing Yun memberikan tempat yang berharga kepada kultifator asing di hadapan mereka ini. Mereka secara alami dapat mendeteksi aura di tubuh Zhuawan. Dia berada di puncak Void Sky Seven Step. Kultifasi semacam ini tidak lemah, dan ada celah antara dia dan murid-murid agung dari enam istana. Tentu saja, menurut mereka, meskipun ada celah, tidak perlu menjadi pengecut. Oleh karena itu, mereka memandang rendah Zhuawan. Yuan Hei menatap punggung Zhuawan dan awalnya tertegun. Kemudian, dia mencibir dan mengikutinya. Di tangga di atas neraka enam keinginan, sepuluh murid yang telah memilih tempat duduk mereka memandang Zhuawan dengan ekspresi berbeda. Di antara sepuluh orang itu, kecuali Tan Kei, Qilan, Yao Xiangjun, dan Zhu Rui yang tampak serius dan aneh, yang lainnya tampak meremehkan dan menghina. Perilaku Zhuawan barusan telah membuat mereka menganggapnya sebagai seorang pengecut. Senyum di wajah Yun Mao Zhe semakin lebar, dan penghinaan di matanya semakin kuat. Tan Kei, yang duduk satu langkah di belakang Yun Mao Zhe, mencibir dalam hatinya dan berpikir, Yun Mao Zhe ini benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan di antara generasi muda. Dia akan segera menderita. Belum lama ini, Tan Kei menderita kekalahan telak di tangan Zhuawan. Hal ini membuatnya menyadari betapa mengerikan kekuatan pemuda berpakaian putih ini. Yun Mao Zhe adalah salah satu dari dua murid terkuat di Istana Enam Keinginan. Kultifasinya berada di sekitar puncak langkah kedelapan langit void, dan dia memandang rendah semua murid Istana Enam Keinginan yang lebih muda. Tan Kei tahu bahwa Yun Mao Zhe sangat kuat, tetapi setelah dikalahkan oleh Zhuawan, dia berubah pikiran. Dia secara pribadi telah mengalami keputusasaan yang dia rasakan saat menghadapi Zhuawan. Keputusasaan itu jauh lebih kuat daripada Yun Mao Zhe. Alasan mengapa dia memiliki perasaan seperti itu adalah karena dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depannya jauh lebih kuat darinya. Dia telah melampaui Yun Mao Zhe. Kilan dan Yun Mao Zhe memiliki pemikiran yang sama. Bagaimanapun, Zhuawan telah mengalahkan Tan Kei dengan mudah di tamannya. Dia bahkan lebih jelas daripada Tan Kei tentang betapa hebat dan mengerikannya Zhuawan. Zhuawan berhenti lebih dari 10 meter dari Yun Mao Zhe dan menatapnya dalam diam. Aku pernah mendengar Tuan Istana Jing Yun menyebutmu sebelumnya. Namamu Long Wen, kan? Aku berkata, Long Wen, lihatlah kakak seniormu dari Istana Hasrat. Dia bahkan tidak berhasil mendapatkan tempat. Kamu juga anggota Istana Hasrat untuk saat ini. Bukankah seharusnya kamu membantu kakak seniormu? Senyum mengejek di bibir Yun Mao Zhe semakin dalam saat dia melanjutkan, ada satu kursi lagi di sampingku. Sekalipun kosong, tetap saja kosong. Bukan tidak mungkin untuk menyerahkannya. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, kursi ini akan menjadi milik Istana Hasratmu. Kamu atau kakak seniormu dapat duduk di sini sesuka hati. Zhuawan menatap Yun Mao Zhe tanpa bersuara. Dia tahu bahwa alasan mengapa Yun Mao Zhe menargetkannya sejak awal mungkin karena Yao Xiang Jun. Zhuawan merasakan tatapan yang familiar tertuju padanya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat Yao Xiang Jun duduk di anak tangga ketiga menatapnya dengan penuh rasa bersalah. Zhuawan tersenyum tipis, menunjukkan bahwa dia tidak perlu peduli. Detail kecil antara Zhuawan dan Yao Xiang Jun ini secara alami tertangkap oleh Yun Mao Zhe yang sensitif. Rasa cemburu membara di hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Long Wen, apa yang masih kau berdiri di sana? Mengapa kamu tidak melakukan apa yang dikatakan kakak senior Yun? Apakah kamu ingin aku mengundangmu? Di belakangnya, suara Yuan He yang tidak bersahabat terdengar. Nada suaranya penuh dengan desakan dan penghinaan. Zhuawan mengabaikan desakan Yuan He di belakangnya. Sebaliknya, dia menatap Yun Mao Zhe dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Yun, kita berdua di sini. Aku khawatir satu kursi tidak cukup, kan? Yun Mao Zhe terkejut. Tak lama kemudian, dia mencibir dan berkata, kamu masih mau dua kursi. Yuan He datang ke sisi Zhuawan terlebih dahulu dan berkata dengan dingin, Long Wen, mengapa seorang pengecut sepertimu butuh tempat duduk? Jika kamu juga menginginkannya, pergilah ke anak tangga ke enam. Ada tempat duduk lain di sana. Saya lebih suka langkah pertama ini, jadi saya tidak berencana untuk melanjutkan ke langkah ke enam. Kata Zhuawan acuh tak acuh. Wajah Yun Mao Zhe menjadi gelap. Dia mencibir dan berkata, maksudmu kau berencana merebut kursiku? Benar sekali. Jika kakak senior Yun tidak ingin terluka, kamu harus menyerahkan kursi ini. Kalau tidak, kamu akan malu nanti. Kata Zhuawan seolah tidak terjadi apa-apa. Yuan He tercengang di tempat. Zhuawan, yang hanya seorang pengecut di matanya, benar-benar mengucapkan kata-kata yang begitu berani saat ini. Dia tidak bisa bereaksi sejenak. Haha, sungguh lelucon. Yun Mao Zhe menyeringai. Dalam hatinya, dia merasa bahwa Zhuawan pasti sedang mencari kematian. Tepat saat dia hendak membuka mulut untuk membantah, embusan angin tiba-tiba bertiup. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan pupil mata Yun Mao Zhe mengecil. Wah! Yun Mao Zhe meninju tanpa berpikir. Angin tinju yang mengerikan menyebar seperti badai. Kemudian, dia mengerang dan mundur dari langkah pertama, mendarat di bawah. Saat Yun Mao Zhe mendarat, sesosok tubuh melintas di hadapannya dan berdiri di tempat Yun Mao Zhe berada tadi. Kaka senior Yun, kamu terlalu sopan. Karena kamu sudah menyerahkan kursi ini, aku tidak akan bersikap sopan. Suara acu-ta-acu perlahan terdengar, akhirnya memecah keheningan di sekitarnya. Yun Mao Zhe menatap tangan kanannya yang gemetar, lalu menatap pemuda berpakaian putih yang sudah berdiri di anak tangga pertama dengan kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Baru saja, pemuda berpakaian putih ini menyerang dengan telapak tangan, dan dia meninju dengan santai. Keduanya saling bertukar pukulan, dan dia terpental. Yun Mao Zhe masih bisa merasakan rasa sakit yang hebat dari tangan kanannya. Pada saat ini, Yun Mao Zhe benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria yang dia pikir hanya seorang pengecut memiliki kekuatan yang begitu kuat saat dia bergerak. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, untuk dapat melukainya, orang ini jelas bukan orang biasa. Mata indah Yuan He tercengang. Ia menatap Zwa Wen, yang sudah berdiri di anak tangga pertama, lalu menatap Yun Mao Zhe, yang terlempar dari anak tangga oleh Zwa Wen. Untuk sesaat, pikirannya tidak dapat mencerna situasi tersebut. Murid-murid di sekitarnya juga tercengang. Rupanya, kejadian yang tiba-tiba ini mengejutkan mereka. Enam kepala istana tampak sedikit terkejut. Di antara mereka, kepala istana Wu Jue menatap kepala istana Jing Yun yang tenang dan kalem, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya yang indah. Bajingan, aku tidak tahu metode tercela macam apa yang dia gunakan. Sepertinya aku harus serius. 2447. Zwa Wen menggelengkan kepalanya dalam hati. Yun Mao Zhe ini benar-benar peduli dengan wajahnya. Dia jelas-jelas orang yang diledakan oleh Zwa Wen, tetapi dia mengatakan bahwa Zwa Wen telah menggunakan cara yang tercela. Kaka senior Long, berhati-hatilah. Ini adalah artefak kelahiran Yun Mao Zhe, Cloud Vanishing. Kekuatannya luar biasa. Yang lebih aneh lagi adalah ketika dia menggunakan artefak ini, sosok Yun Mao Zhe menjadi tidak menentu dan sangat sulit untuk dihadapi. Saat Yun Mao Zhe menyerang, kilan yang berada di anak tangga kedua memperingatkan Zwa Wen. Zwa Wen mengangguk, tetapi tidak peduli. Meskipun kekuatan Yun Mao Zhe tidak buruk, perbedaan di antara mereka tidaklah kecil, jadi dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada Yun Mao Zhe. Suara mendesing. Kecepatan Yun Mao Zhe sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan Zwa Wen. Kemudian, awan asap menyelimuti Zwa Wen, membuat Zwa Wen tidak dapat melihat sosok Yun Mao Zhe dengan jelas. Di tengah awan tebal, sosok Yun Mao Zhe melayang seperti hantu. Zwa Wen berdiri di awan dan melihat awan di sekitarnya. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Awan ini cukup kuat, tidak hanya dapat menghalangi penglihatannya, tetapi bahkan dapat memengaruhi indera ketuhanannya. Sayangnya, Zwa Wen bukanlah seorang kultifator void sky tingkat tujuh biasa. Indera keilahiannya bahkan lebih mengerikan daripada seorang kultifator void sky tingkat setengah tingkat sembilan. Meskipun awan ini dapat menahan indera ilahi, namun tidak terlalu berpengaruh pada indera ilahi Zwa Wen. Zwa Wen bahkan dapat melihat dengan jelas lokasi pasti Yun Mao Zhe. Tentu saja, jika itu adalah kultifator lain di tingkat ke-8, indera ketuhanan mereka akan sama sekali tidak berguna. Mereka akan seperti domba yang menunggu untuk disembeli, secara pasif menunggu Yun Mao Zhe untuk memanen mereka. Namun, Zwa Wen berbeda. Keberadaan Yun Mao Zhe kini sepenuhnya terungkap ke dalam indera keilahiannya. Pada saat ini, Yun Mao Zhe bersembunyi di awan dan diam-diam merasa senang. Dia berpikir dalam hati, orang ini mungkin sudah gila sekarang, bukan? Aku akan membiarkanmu tinggal di awan untuk beberapa saat lagi dan membiarkanmu merasakan perasaan kebingungan ini. Yun Mao Zhe tidak dapat menahan tawanya. Namun, ekspresinya segera berubah. Ia melihat bahwa awan asap di depannya tiba-tiba terhempas oleh sebuah tangan besar. Kemudian, tangan besar yang penuh energi itu tanpa basa-basi mencengkramnya. Bajingan, bagaimana orang ini tahu lokasi saya? Ekspresi Yun Mao Zhe berubah drastis, tetapi sekarang bukan saatnya baginya untuk terkejut. Tangan energi besar itu telah menutupinya sepenuhnya, dan dia hanya bisa meraihnya secara pasif. Tombak Yun Mao Zhe melesat keluar, dan seketika itu juga meledakkan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya di udara. Dia ingin mengandalkan bayangan tombak ini untuk memusnahkan tangan energi ini. Sayangnya, tangan energi ini terlalu menakutkan. Saat tangan itu menyentuh bayangan tombak, bayangan tombak itu hancur total. Kemudian, tangan itu menghantam tubuh Yun Mao Zhe dengan keras. Yun Mao Zhe terkejut dan hanya bisa mengangkat tombak panjangnya untuk menangkis tangan besar yang mengerikan ini. Pu Chi. Yun Mao Zhe memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia jatuh dari awan dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan menghantam tanah dengan keras. Di luar, para murid yang melihat pada dasarnya tidak dapat melihat pertempuran yang terjadi di awan. Namun, saat Yun Mao Zhe terlempar keluar dari awan, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka mengetahui bahwa sosok menyedihkan ini sebenarnya adalah Yun Mao Zhe, mereka semua terdiam. Yuan He mundur beberapa langkah dan menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Dia bukan orang bodoh. Sekarang, dia akhirnya tahu bahwa Zhuawan ini bukanlah seorang pengecut. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli yang bahkan Yun Mao Zhe tidak dapat menandinginya. Adapun mengapa Zhuawan ini tidak bergerak sebelumnya, dia juga sudah menebak alasannya. Kemungkinan besar, di matanya, mereka, murid tertua, tidak cukup, jadi dia meremehkan untuk bersaing dengan mereka. Awan menghilang, dan sosok putih berdiri tak bergerak di anak tangga pertama seperti gunung. Tampaknya dia tidak bergerak sama sekali. Jelas saja, dalam pertarungan tadi, Yun Mao Zhe bahkan tidak bisa membuat orang ini bergerak selangkahpun. Selama seseorang tidak bodoh, orang akan tahu seberapa besar kesenjangan antara Yun Mao Zhe dan orang ini. Pada saat ini, para murid yang menyaksikan tidak berani meragukan kekuatan pemuda berpakaian putih ini. Bahkan Yun Mao Zhe pun dengan mudah dikalahkan olehnya. Apakah masih ada kebutuhan untuk meragukan kekuatan semacam ini? Mata indah Yuan He berkedip-kedip. Dia melirik pemuda berpakaian putih yang berdiri di anak tangga pertama seperti batu besar, dan matanya yang indah dipenuhi dengan ekspresi rumit dan bersalah. Sungguh menggelikan bahwa sebelumnya dia mengejek orang ini sebagai seorang pengecut. Sekarang, dia ditampar habis-habisan oleh pertarungan ini. Dia melirik posisi di samping Zouan dan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tetap membuka mulutnya dan berkata, Kaka senior Long, posisi di sampingmu. Zouan tersenyum tipis dan berkata, Kaka senior Yuan He, kamu dan aku sama-sama perwakilan Istana Hasrat. Jabatan ini untukmu. Ketika Yuan He melihat senyum di wajah Zouan, rasa bersalah di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia bahkan tergagap ketika berbicara. Dia berjalan ke posisi di samping Zouan dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap Zouan saat dia berkata dengan lembut, Terima kasih, Kaka senior Long. Zouan hanya tersenyum. Sebelumnya, penampilan Yuan He memang membuatnya membencinya. Namun, posisi ini diberikan kepadanya oleh Kepala Istana Jing Yun. Sekarang setelah dia merebut dua posisi, dia tentu saja harus memberikannya kepada Yuan He. Jika tidak, Kepala Istana Jing Yun akan kehilangan muka. Setelah beberapa lama, Yun Mao Zhe akhirnya berdiri. Wajahnya pucat, tetapi kebencian di matanya bahkan lebih kuat. Dia melirik Zouan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia memilih posisi terakhir yang tersisa pada anak tangga ke-6. Kepala Istana Wu Jue tidak pilih kasih. Setelah kedua belas orang itu memilih posisi mereka, dia sekali lagi memberi perintah pada Desireles. Tak lama kemudian, Desireles akhirnya melepaskan kekuatan neraka enam keinginan. Wah! Dalam sekejap, api neraka di dasar tangga bagaikan mulut binatang buas. Api itu melesat dengan ganas dan menyelimuti kedua belas orang di tangga. Jika diperhatikan dengan seksama, anak tangga ke-6 adalah yang paling dekat dengan dasar. Oleh karena itu, anak tangga itu adalah tempat yang paling banyak bersentuhan dengan api neraka. Anak tangga itu juga merupakan tempat yang paling menyiksa. Yun Mao Zhe sekali lagi memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Dia telah menderita luka serius. Sekarang setelah dia terkena api neraka, lukanya secara alami semakin parah. Zuawan sedikit mengernyit. Saat api neraka itu tiba, dia tidak merasakan panas yang menyengat seperti yang seharusnya dirasakan api. Sebaliknya, dia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Saat hawa dingin itu menyerang tubuhnya, dia jelas merasakan kelima inderanya perlahan-lahan terkikis. Rasa sakit karena kelima inderanya dilucuti bahkan membuat Zuawan berkeringat dingin. Rasa sakit ini jauh lebih hebat daripada dikuliti hidup-hidup. Zuawan mengira ini hanyalah langkah pertama. Jika ini adalah langkah ke-6, rasa sakitnya akan beberapa kali lebih hebat. Tepat saat Zuawan sedang memikirkan hal ini, indera ketuhanannya merasakan bahwa Yun Mao Zhe dan murid lain di anak tangga ke-6 telah mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Teriakan itu akan membuat rambut seseorang berdiri tegak. Murid yang berdiri di samping Yun Mao Zhe hanya bertahan selama sepuluh tarikan napas sebelum pingsan. Seluruh tubuhnya berkedut, dan busa putih keluar dari mulutnya. Beruntungnya, saat murid itu pingsan, kepala istana Wu Jue menggunakan kekuatan sucinya untuk menariknya keluar. Sebaliknya, meskipun tangisan Yun Mao Zhe sangat menyedihkan, dia masih tak mampu menahannya. Waktu berlalu dengan lambat, dari 12 orang di neraka 6 keinginan, hanya 6 yang tersisa. Mereka adalah Zouan, Yuan He, Qilan, Tan Kei, Yao Xiang Jun, dan Yun Mao Zhe. Pada saat ini, baru separuh waktu yang berlalu. 2448 Jatuh Yuan He, yang duduk bersila di samping Zouan, tiba-tiba jatuh ke tanah dan pingsan. Zouan tidak punya waktu untuk memperhatikan Yuan He. Sebaliknya, dia diam-diam menahan rasa sakit karena kelima inderanya dilucuti. Rasa sakit semacam ini tidak terjadi seketika. Sebaliknya, rasa sakitnya semakin dalam. Rasanya seperti penguliti. Ia tidak mengupas kulit Anda sekaligus. Sebaliknya, ia perlahan-lahan memisahkan kulit dari daging Anda sedikit demi sedikit. Rasa sakit seperti ini terus-menerus. Terlebih lagi, rasa sakitnya semakin lama semakin terasa. Yuan He ditarik keluar oleh Wu Jue. Saat ini, hanya tersisa lima orang di peron. Setelah satu jam berlalu, kelima orang yang tersisa semuanya bertahan. Setelah Master Istana Wu Jue menarik neraka 6 keinginan, Yun Mao Zhe yang duduk di panggung ke-6 langsung terjatuh ke tanah dan pingsan. Adapun kilan dan tangkai, meskipun mereka tidak pingsan, mereka jatuh ke dalam kondisi tidak sadar. Sebenarnya, mereka tidak jauh dari pingsan. Penampilan Yao Xiang Jun sangat bagus. Meskipun wajahnya pucat, kesadarannya sangat jernih. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Zuawan perlahan membuka matanya. Kondisinya sangat baik. Vitalitasnya jauh lebih baik daripada Yao Xiang Jun. Seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh neraka 6 keinginan. Enam kepala istana melirik Zuawan pada saat yang sama. Jelas, penampilan Zuawan melampaui harapan mereka. Selamat kepada kalian berlima karena telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki Danau Surgawi 6 keinginan. Dalam tiga hari, saya akan membuka Danau Surgawi 6 keinginan. Saya harap kalian tidak akan terlambat. Setelah kepala istana Wu Jue selesai berbicara, dia meraih Yun Mao Zhe dan perlahan memasuki istana hasrat. Sedangkan untuk tanpa hasrat, dia seperti mayat berjalan saat dia mengikuti di belakang kepala istana Wu Jue. Yao Xiang Jun berdiri dan tersenyum pada Zuawan. Kakak senior Long, selamat. Zuawan menangkupkan kedua tangannya dan membalas sapaan itu. Alasan utama saya mendapat kesempatan ini adalah karena nona Yao dan kepala istana Jing Yun. Saya masih harus berterima kasih kepada kalian. Berbicara sampai di sini, Zuawan menatap Yao Xiang Jun dengan heran dan berkata, Nona Yao, tampaknya tekad Anda sangat kuat. Tampaknya Anda tidak terlalu terpengaruh. Pada titik ini, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kilan dan Tan Kei yang sedang tidak sadarkan diri. Kedua orang ini duduk di anak tangga kedua, sementara Yao Xiang Jun duduk di anak tangga ketiga. Dari segi posisi geografis, Yao Xiang Jun sedikit lebih rendah dari mereka berdua, tetapi dampaknya terhadap Yao Xiang Jun sebenarnya lebih kecil. Sedangkan untuk Kilan dan Tan Kei, mereka hampir pingsan. Mata inda Yao Xiang Jun menampakkan sedikit kesedihan yang tak kentara saat dia berbisik, mungkin aku sudah terbiasa. Apakah kamu sudah terbiasa dengan hal itu? Tanya Zuawan sambil mengerutkan kening. Mata inda Yao Xiang Jun sedikit panik, seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia ragu-ragu, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Zuawan bingung, tetapi dia tersenyum dan berkata, saya agak impulsif dalam hal ini. Saya seharusnya tidak bertanya begitu saja. Zuawan tahu bahwa Yao Xiang Jun pasti mempunyai rahasia tersendiri sehingga bisa melewati neraka enam keinginan dengan mudah. Bukankah dia, Zuawan, juga sama. Jika bukan karena indera ketuhanannya yang luar biasa kuat, dia tidak akan bisa melewati neraka enam keinginan dengan mudah. Yao Xiang Jun menatap Zuawan dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Kaka senior Long, aku akan kembali dulu. Kita akan bertemu lagi dalam tiga hari. Yao Xiang Jun selesai berbicara dan memasuki istana keinginan. Pada saat ini, para kepala istana lainnya juga pergi bersama murid-murid mereka masing-masing. Kaka senior Long, aku punya mata, tapi sebelumnya aku tidak mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan aku. Setelah mengantar Yao Xiang Jun pergi, Yuan He datang di depan Zuawan dan menundukkan kepalanya ke arah Zuawan dengan ekspresi bersalah. Zuawan menatap Master Istana Jing Yun di belakang Yuan He. Dia tahu bahwa Yuan He datang untuk meminta maaf atas perintah Master Istana Jing Yun. Terlebih lagi, Yuan He sebelumnya tidak sadarkan diri, tetapi sekarang dia sudah bangun. Seharusnya Master Istana Jing Yun yang datang. Kaka senior Yuan He terlalu sopan. Ini hanya masalah kecil, apalagi yang perlu dibicarakan. Kata Zuawan sambil tersenyum. Yuan He menghela napas pelan dan segera berkata, Kaka senior Long, kultifasimu tinggi. Tidak pantas memanggilku kakak senior. Panggil saja aku adik junior Yuan He. Oke, Zuawan mengangguk. Long Wen, Yuan He, ayo kita pergi. Danau Surgawi Enam Keinginan akan terbuka dalam tiga hari. Tidak ada gunanya tinggal di sini sekarang. Suara Kepala Istana Jing Yun terdengar. Tiga hari kemudian, Kepala Istana Jing Yun sekali lagi membawa Zuawan ke Alun-Alun di luar Istana Keinginan. Pada saat ini, Kepala Istana Siang Lan dan Kepala Istana Huating telah tiba di Alun-Alun. Mereka masing-masing membawa Tangkai dan Kilan. Tangkai melirik Zuawan, matanya penuh ketakutan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Di sisi lain, Kilan memberi Zuawan senyuman ramah, dan Zuawan juga membalas senyumannya. Master Istana Huating melihat gerakan kecil Kilan dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lembut, Kilan, kamu kenal Long Wen ini. Kilan berkata dengan hormat, Kepala Istana, saya hanya bertemu dengan kakak senior Long beberapa kali. Saya juga bertemu dengannya di taman. Setelah mengobrol, saya menemukan bahwa kakak senior Long adalah orang yang baik. Huating menganggup, seolah bergumam pada dirinya sendiri, ku dengar dari Jing Yun bahwa Long Wen ini tampaknya seorang kultifator nakal. Selain itu, usianya tidak setua itu. Sungguh patut dipuji bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Mata indah Kilan menunjukkan warna yang aneh. Meskipun dia tahu bahwa Zuawan sangat kuat, dia benar-benar tidak tahu bahwa Zuawan sebenarnya adalah seorang kultifator nakal. Dia selalu berpikir bahwa Zuawan pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Itulah sebabnya Zuawan bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah seorang kultifator nakal. Kilan menatap Zuawan dengan lebih hormat. Bagi seorang kultifator nakal untuk dapat berkultifasi hingga tingkat seperti itu, ketekunan dan kesempatan seperti apa yang dibutuhkannya. Setidaknya, Kilan tahu bahwa dia pasti tidak bisa melakukannya. Zuawan tentu saja tidak tahu tentang percakapan antara Kilan dan Huating. Dia juga tidak tahu bahwa Kilan secara tidak dapat dijelaskan memberinya kartu orang baik. Sekarang, dia menantikan Danau Surgawi 6 Keinginan. Zuawan sangat jelas bahwa selama kultifasi tubuh aslinya dapat menggunakan Danau Surgawi 6 Keinginan untuk memasuki langit kekosongan delapan langkah, maka kekuatan tubuh aslinya sendiri akan mengalami perubahan kualitatif. Pada saat itu, kemampuan ilahinya, matahari yang berlalu di laut, tidak akan memiliki batasan. Pada saat itu, kekuatannya akan sebanding dengan alam pencerahan kehidupan. Dapat dikatakan bahwa Danau Surgawi 6 Keinginan kali ini memiliki pengaruh penting pada kemajuannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Tepat saat Zuawan sedang berpikir keras, pintu Istana Hasrat terbuka. Kepala Istana Wujue membawa Yao Xiangjun dan Yun Mao Zhe keluar. Tiga kepala istana, kalian juga tahu lokasi Danau Surgawi 6 Keinginan. Sekarang, ikuti aku. Saat Master Istana Wujue keluar, dia mengeluarkan sebuah alat dewa terbang yang berkilau dan tembus pandang serta membawa Yao Xiangjun dan Yun Mao Zhe ke atas. Zuawan juga menyadari bahwa Desireless sudah berada di alat terbang ilahi. Dia berpikir dalam hatinya, mungkinkah Desireless juga akan mengikutiku. Master Istana Jingyun membawa Zuawan dan mengikuti dua Master Istana lainnya ke dalam alat dewa terbang. 2449. Tatapan mata Yun Mao Zhe diabaikan oleh Zuawan. Saat ini, dia sedang menantikan untuk memasuki Danau Surgawi 6 Keinginan. Alat terbang dewa milik Master Istana Wujue sangat cepat. Setelah beberapa saat, alat itu berhenti di Tanah Tandus di bagian utara Medan Bintang 6 Keinginan. Sudah sampai, ayo kita semua turun. Begitu Kepala Istana Wujue selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan semua orang di alat terbang itu tanpa sadar pergi. Kemudian, Kepala Istana Wujue secara alami menyimpan alat terbang itu. Zuawan menatap Master Istana Wujue dengan kaget. Baru saja, ketika Master Istana Wujue mendorong mereka keluar dari alat terbang dewa, Zuawan bahkan tidak merasakannya. Jelas, kekuatan Master Istana Wujue jauh lebih kuat darinya. Master Istana Jingyun sudah cukup kuat, tetapi dia masih didorong keluar oleh Master Istana Wujue. Orang bisa melihat betapa mengerikannya Master Istana Wujue. Zuawan tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan perlindungan mengerikan yang dipicu Yao Xiangjun di alam rahasia pil ilahi oleh Raja Luosha. Perlindungan itu dipasang pada tubuh Yao Xiangjun oleh dua ujung kehidupan dan kematian. Zuawan tahu bahwa perlindungan itu seharusnya dibuat oleh Master Istana Wujue. Jelas, Master Istana Wujue adalah ahli sejati dari dua ekstremitas hidup dan mati. Kepribadian Kepala Istana Wujue jelas dingin. Ia memperlakukan semua orang dan segala hal dengan penampilan sedingin es. Selain itu, ia sangat mendominasi. Zuawan tidak terbiasa dengan sikap mendominasi Master Istana Wujue. Namun, Master Istana Jingyun dan yang lainnya tampak tenang. Jelas, mereka terbiasa dengan gaya Master Istana Wujue. Master Istana Wujue mendarat di Tanah Tandus di depannya. Tanah Tandus ini terbentuk dari bintang-bintang redup yang tak terhitung jumlahnya. Zuawan melihat bintang-bintang ini dan tahu bahwa mereka berada di ambang kehancuran. Master Istana Wujue membentuk segel dengan kedua tangannya. Kemudian, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Tandus ini mulai bergerak. Zuawan menatap seribu mil di depan Kepala Istana Wujue. Ia melihat pusaran air hitam di sana. Bintang-bintang itu terus bergerak karena kekuatan pusaran air itu. Bintang-bintang di sekitarnya semuanya tersedot ke dalam pusaran hitam. Kemudian, pusaran itu tiba-tiba meledak, dan cahaya yang menyilaukan bersinar. Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati bahwa padang gurun di depannya telah berubah menjadi kolam besar. Air di kolam itu tidak bening dan transparan. Sebaliknya, airnya berwarna-warni, seolah-olah terbuat dari berbagai macam pigment. Ini adalah Danau Surgawi Enam Keinginan. Zuawan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Kepala Istana Jingyun menganggup dan berkata, ini adalah Danau Surgawi Enam Keinginan. Saat ini, Kepala Istana Wujue telah membuka Danau Surgawi Enam Keinginan. Nanti, dengarkan instruksi Kepala Istana Wujue. Jangan masuk tanpa izin. Tidak bisakah aku masuk sendiri sekarang? Tanya Zuawan ragu. Ya, Danau Surgawi Enam Keinginan sangat aman. Namun, apakah Anda melihat zat hitam di sekitar Danau Surgawi Enam Keinginan? Zat hitam itu sangat beracun. Terlebih lagi, itu adalah racun yang menargetkan kedalaman jiwa. Jika Anda terkontaminasi oleh zat hitam ini, itu akan sangat merepotkan. Kepala Istana Jingyun menjelaskan dengan sabar. Setelah diingatkan oleh Kepala Istana Jingyun, Zuawan akhirnya menyadari bahwa Danau Surgawi Enam Keinginan memang dikelilingi oleh zat hitam. Karena zat hitam ini terlalu dekat dengan kegelapan langit berbintang, dia tidak menyadarinya untuk beberapa saat. Danau Surgawi Enam Keinginan dikelilingi oleh racun Enam Keinginan. Racun itu sangat mengerikan dan menargetkan jiwa. Jika tanpa keinginan tidak membawamu masuk, kamu tidak akan bisa masuk. Dan juga, Danau Surgawi Enam Keinginan ini ada di ruang lain. Saat ini, ini hanya proyeksi. Namun, proyeksi ini memiliki fungsi teleportasi. Hanya dengan memasuki proyeksi ini, Anda dapat diteleportasi ke Danau Surgawi Enam Keinginan. Kepala Istana Ujue melihat sekeliling dan memperkenalkan dirinya dengan acuh-ta'acuh. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Zuawan. Hati Zuawan menegang. Kepala Istana Ujue ini adalah seorang ahli dalam dua ujung kehidupan dan kematian. Dia berkali-kali lebih kuat darinya. Ditatap olehnya, Zuawan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dilihat. Untungnya, tatapan Master Istana Ujue tidak tertuju pada Zuawan terlalu lama. Sebaliknya, dia secara alami mengalihkan pandangannya. Zuawan juga tahu bahwa kata-kata Master Istana Ujue ditujukan kepadanya. Yao Xiangjun dan yang lainnya adalah murid Istana Enam Keinginan. Mereka pasti tahu hal-hal yang harus diperhatikan saat memasuki Danau Surgawi Enam Keinginan. Hanya Zuawan yang sama sekali tidak menyadarinya. Kau boleh masuk. Ikuti saja di belakang Desireles. Juga, aku harus mengingatkanmu bahwa kau hanya punya waktu sebulan di Danau Surgawi Enam Keinginan. Setelah sebulan, kau akan otomatis diteleportasi keluar. Setelah kepala Istana Ujue selesai berbicara, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan tidak berbicara lagi. Adapun Desireles, dia melangkah keluar dari belakang Palace Master Ujue dan perlahan berjalan menuju proyeksi Danau Surgawi Enam Keinginan. Yun Maose, Tan Kai, dan Kilan buru-buru mengikutinya dari belakang. Sedangkan Yao Xiangjun, dia datang ke samping Zuawan dan berkata, Kakak Long, ayo kita ikuti dia. Zuawan tahu bahwa Yao Xiangjun ingin menjaganya. Lagipula, dia tidak tahu apapun tentang Danau Surgawi Enam Keinginan. Zuawan tidak menolak, dia menganggukkan kepalanya dan berjalan di samping Yao Xiangjun. Ketika Yun Maose melihat pemandangan ini, kebencian di matanya menjadi semakin kuat. Namun, hatinya tidak berdaya. Zuawan ini terlalu kuat, dia sama sekali bukan tandingannya. Terlebih lagi, Master Istana Ujue pasti tidak akan menyetujui permintaannya dan menyerang seorang junior. Saat Desireles berjalan ke tepi proyeksi Danau Surgawi Enam Keinginan, substansi hitam di tepi itu seakan telah bertemu dengan langit dan bumi. Zuawan melihat pemandangan ini dengan aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Adik perempuan Yao, apakah Racun Enam Keinginan takut pada tanpa keinginan? Yao Xiangjun tersenyum dan berkata, Kakak Senior Long, Anda mungkin tidak mengetahui karakteristik Racun Enam Keinginan. Karena disebut Racun Enam Keinginan, Racun ini secara alami berhubungan dengan tujuh emosi dan enam keinginan. Selama seseorang menjadi manusia, mereka akan memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Bahkan seorang kultifator dengan kultifasi yang tinggi tidak dapat mencapai kondisi tanpa keinginan. Racun Enam Keinginan akan mengikuti aura tujuh emosi dan enam keinginan dalam tubuh manusia dan memasuki kedalaman jiwa seseorang. Selama seseorang masih memiliki tujuh emosi dan enam keinginan, Racun Enam Keinginan akan dapat memasuki jiwa seseorang tanpa ada yang menyadarinya. Ketika mendengar ini, Zuawan juga mengerti mengapa Racun Enam Keinginan akan menghindari tanpa keinginan. Racun Enam Keinginan membutuhkan tujuh emosi dan enam keinginan sebagai media untuk memasuki jiwa manusia. Namun, tanpa keinginan tidak memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Oleh karena itu, Racun Enam Keinginan tidak memiliki cara untuk memasuki jiwa seseorang. Bahkan, Racun itu sangat takut pada tanpa keinginan. Mengikuti di belakang Desireles, kelompok Zuawan sangat santai. Mereka tidak membiarkan Racun Enam Keinginan mendekati mereka. Ketika mereka mencapai pusat proyeksi Danau Surgawi Enam Keinginan, Desireles berhenti. Yang lainnya juga berhenti. Zuawan berada di dalam Danau Surgawi Enam Keinginan. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada aliran air, dia tahu bahwa kepala Istana Wu Jue tidak berbohong kepadanya. Ini memang hanya proyeksi. Tiba-tiba, Zuawan merasakan dunia berputar. Ia tidak asing dengan perasaan ini. Perasaan ini seperti sedang diteleportasi. Jelas, ia berada dalam proyeksi ini dan akan segera diteleportasi ke Danau Surgawi Enam Keinginan yang sebenarnya. 2450 Ketika Zuawan membuka matanya, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh air. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa dia berada di kolam berwarna-warni. Aku sudah memasuki Danau Surgawi Enam Keinginan. Mata Zuawan berbinar. Dia segera melompat keluar dari air dan melayang di atasnya. Zuawan terkejut saat mendapati tubuhnya sama sekali tidak basah setelah ia melompat keluar dari air. Seolah-olah ia sama sekali tidak basah kuyuk di dalam air. Tubuhnya bahkan tidak ternoda oleh air kolam yang berwarna-warni. Aneh sekali air kolamnya. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Baru kemudian dia mulai mengamati sekelilingnya. Dia menyadari bahwa sekelilingnya berwarna abu-abu dan jarak pandangnya sangat rendah. Dia hanya bisa melihat sekitar seribu meter jauhnya. Sejauh matanya memandang, ia menyadari bahwa tanah di sekitarnya mirip dengan lereng yang tinggi. Luas permukaan lereng ini tidak kecil. Namun, area lainnya semuanya berwarna abu-abu dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Oleh karena itu, Zuawan tidak dapat memperkirakan luas permukaan lereng yang tinggi ini. Namun, dalam penglihatan Zuawan, ia melihat empat danau surgawi enam keinginan lainnya. Ada juga empat sosok yang berendam di masing-masing dari empat danau surgawi enam keinginan. Tak perlu dikatakan lagi, keempat sosok ini pastilah empat orang lainnya yang telah memasuki danau surgawi enam keinginan. Saudara Long, danau surgawi enam keinginan akan secara otomatis mendistribusikan sejumlah danau surgawi enam keinginan sesuai dengan jumlah orang yang masuk. Danau surgawi enam keinginan mengandung energi yang sangat mudah diserap. Yang terpenting, danau surgawi enam keinginan dapat memungkinkan pemahaman Anda meningkat dengan cepat dan membantu Anda menembus hambatan. Suara Yao Xiangjun terngiang dalam benak Zuawan. Zuawan mengangguk ke arah kolam tempat Yao Xiangjun berada. Tak lama kemudian, dia kembali ke kolamnya sendiri dan mulai menyerap energi di danau surgawi enam keinginan tanpa gangguan apapun. Saat Zuawan menyerap energi di danau surgawi enam keinginan, matanya berbinar karena kegembiraan. Ini karena dia menyadari bahwa saat dia terus menyerap energi di danau surgawi enam keinginan, pemahamannya tentang delapan langkah langit void menjadi semakin lengkap. Dulu, saat ia berhasil menembus delapan langkah langit hampa, pemahamannya masih kurang. Namun, sekarang setelah ia mengandalkan danau surgawi enam keinginan, ia menyadari bahwa ia memahami banyak hal yang masih membingungkannya saat itu. Suasana hati Zuawan membaik, dia tahu bahwa menurut tren ini, dia memiliki keyakinan untuk menembus batas dalam waktu satu bulan. Sementara mereka berlima memahami dan menerobos di enam danau surgawi keinginan mereka masing-masing, tanpa keinginan melayang di udara. Seolah-olah dia tanpa sadar melayang di udara. Entah disengaja atau tidak, Desireles mendarat di tepi danau surgawi enam keinginan tempat Zuawan berada. Dia memiringkan kepalanya dan mengamati Zuawan. Jika Zuawan membuka matanya sekarang, dia pasti akan terkejut. Perlu diketahui bahwa Desireles tidak memiliki fitur wajah apapun. Diperhatikan oleh orang yang tidak memiliki wajah seperti itu jelas merupakan hal yang mengerikan. Tampak seolah-olah tidak menemukan apapun, Desireles kehilangan minat. Ia dengan santai menemukan tempat kosong dan duduk di tanah. Waktu berlalu menit demi menit. Pada hari ke-20, Tan, yang berada di kolam paling kiri di antara lima kolam, tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Saya berhasil menerobos. Tan Kai bergumam sambil tersenyum. Kultivasinya awalnya berada pada tahap menengah dari delapan langkah alam langit void. Kali ini, dengan mengandalkan Danau Surgawi Enam Keinginan, ia langsung menerobos ke tahap akhir dari delapan langkah alam langit void. Meskipun masih ada 10 hari lagi sebelum mereka meninggalkan Danau Surgawi Enam Keinginan, Tan Kai tahu bahwa 10 hari ini tidak cukup baginya untuk menerobos lagi. Oleh karena itu, ia berhenti berkultivasi dan mulai mengonsolidasikan kultivasinya. Pada saat yang sama, ia juga memperhatikan orang-orang di kolam lainnya. Suatu hari setelah Tan Kai berhasil mencapai tingkatan, Kilan juga berhasil mencapai tingkatan dengan lancar. Mirip dengan Tan Kai, kultivasinya juga berhasil mencapai tahap akhir dari delapan langkah alam langit void. Namun, dia tidak berhenti berkultivasi. Sebaliknya, dia terus menyerap Danau Surgawi Enam Keinginan dan berkultivasi. Jelas, dia tidak ingin menyianyiakan waktu yang tersisa. Pada hari ke-25, kolam tempat Yun Mao Zebrada tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Tak lama kemudian, aura mengerikan menyebar bersama pilar air yang mengjulang tinggi. Segera setelah itu, tawa liar Yun Mao Ze terdengar. Kilan dan Tan Kai, yang telah berhasil menembus batas, tentu saja tertarik dengan aktivitas di sisi Yun Mao Ze. Terutama saat mereka merasakan aura yang dipancarkan dari kolam tempat Yun Mao Zebrada, keduanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Sepertinya Yun Mao Ze berhasil mencapai setengah langkah alam langit void langkah ke-9. Meskipun aku agak ragu, bakat orang ini memang lebih kuat dariku. Mata Tan Kai berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya. Mata Kilan berkedip, tetapi dia tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan. Bakat Yun Mao Ze awalnya diakui oleh Istana Enam Keinginan. Namun, Kilan lebih mengkhawatirkan Yao Xiang Jun, yang masih menyerap energi tidak jauh darinya. Bakat Yao Xiang Jun sebenarnya lebih tinggi dari Yun Mao Ze. Bagaimanapun, kultifasi Yao Xiang Jun sama dengan Yun Mao Ze, tetapi waktu yang dihabiskannya untuk berkultifasi jauh lebih singkat daripada Yun Mao Ze. Karena Yun Mao Ze telah mencapai terobosan, Yao Xiang Jun seharusnya tidak jauh dari mencapai terobosan juga. Pada saat ini, Yun Mao Ze melayang di udara. Di kekosongan di belakangnya, jembatan langit kekosongan yang besar muncul. Dia mendarat di anak tangga ke-8, lalu kaki kanannya tiba-tiba menginjak anak tangga ke-9. Tiba-tiba setengah dari anak tangga ke-9 menyala. Mata Yun Mao Ze berkedip, dia benar-benar ingin melangkahkan kaki kirinya di anak tangga ke-9, tetapi dia tahu itu pada dasarnya mustahil. Bagaimanapun, masih ada celah besar antara dirinya dan anak tangga ke-9 langit void yang sebenarnya. Kali ini, dia hanya berhasil mencapai anak tangga ke-9 langit void setengah langkah. Setelah kebuntuan sekitar 10 nafas, Yun Mao Ze akhirnya tidak berani melangkahkan kaki kirinya di anak tangga ke-9. Dia sangat jelas bahwa jika dia dengan paksa melangkahkan kaki kirinya di anak tangga ke-9, dia pasti akan diserang balik oleh energi kuat jembatan langit void. Pada saat itu, keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Memikirkan hal ini, Yun Mao Ze menarik kaki kirinya dan menyingkirkan jembatan langit void. Kakak senior Yun, selamat karena berhasil mencapai setengah langkah dari void scanning steps. Begitu Yun Mao Ze mendarat, Tan Kei menangkupkan tangannya dan memberi selamat kepada Yun Mao Ze. Yun Mao Ze meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, mengangkat dagunya, dan memperlihatkan ekspresi bangga. Ia hanya menganggup dengan tenang sebagai tanggapan atas ucapan selamat dari Tan Kei. Wajah Tan Kei menegang, tetapi dia tidak mendekati Yun Mao Ze. Dia tahu bahwa Yun Mao Ze suka pamer. Semakin dekat dia, semakin sok orang ini. Karena itu, dia tidak bermaksud mempermalukan dirinya sendiri. Melihat Tan Kei tidak terus mendekat, Yun Mao Ze sedikit tidak senang. Namun, dia tidak berniat untuk melanjutkan masalah itu. Sebaliknya, dia menatap dingin ke kolam paling kanan. Ada seorang pemuda berjubah putih duduk bersila di kolam, diam-diam mengolah dan menyerap energi di dalamnya. Long Wen, Kel Bajingan. Dulu kau pernah menindas dan mempermalukanku. Sekarang setelah aku berhasil, aku akan membalas semua yang kau lakukan kepadaku secara terperinci. Yun Mao Ze menyeringai, lalu melangkah menuju kolam Zuo Wen. Setelah berhasil menembus level tersebut, Yun Mao Ze dipenuhi dengan rasa percaya diri. Ia dapat merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Ia samar-samar dapat merasakan jejak kekuatan seorang jenius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!